Salah satu janji politik Gubernur Jambi Zumi Zola bersama wakilnya Fahrori Umar adalah menyediakan satu alat berat untuk setiap kecamatan yang ada di sebelas kabupaten kota. Baru tahun ini program akan mulai berjalan dengan menyiapkan 22 alat berat untuk sebelas kabupaten kota. Zola mengatakan tahun ini pencairan dana bantuan pembelian alat berat akan segera dicairkan. Dirinya meminta kabupaten kota untuk mempercepat pembelian alat berat tersebut. Terangkum dari visi Jambi Tuntas 2021, Zola menekankan jajaran dinas pekerjaan umum untuk menyelesaikan program ini lebih cepat pada tahun 2020. Tinggal nanti pencairannya bantuan dana ini kepada setiap kabupaten kota. Tahun ini ada 22 unit tersebar di sebelas kabupaten kota. Saya mohon dukungannya juga kepada kabupaten kota ketika sudah dicairkan, dana ini sudah diberikan, cepat dibelikan alat itu. Nanti ada acara serah terima di setiap kecamatan.